LPSK mengungkap fakta baru dari sosok berada E atas kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Irjen Ferrisambo di Komplek Pori, Durantiga, Jakarta Selatan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu mengatakan Barada E bukan seorang penembak atau sniper Menurut LPSK, Barada E tidak lebih jago menembak dibandingkan dengan Brigadir J yang merupakan sniper Fakta lainnya adalah, Barada E baru menggunakan pistol jenis Glock pada November 2021 dari Divisi Propampori Terakhir kali Barada E latihan menembak pada Maret 2022 atau 4 bulan sebelum kejadian penembakan Brigadir J pada 8 Juli 2022 terakhir kali Barada E.O.P. terakhir kali Barada E.O.P. terakhir kali Barada E.O.P. kecuali R sejak percuma jadi anak pecah terakhir kali Barada E.O.P. kecuali R Terima kasih.